Intro Pemirsa masih bersama saya dan Anne Kami sekarang sedang berada di sebuah rumah warga Indonesia yang merayakan Idul Fitri Iya open house Tapi sebelumnya kita minal air dulu Maaf lahir batin Maaf lahir batin Maaf lahir batin ya Maaf lahir batin Maaf lahir batin juga Maaf lahir batin Kalau lebaran itu memang rame, guyub semua Dan ternyata gak cuma warga yang merayakan Idul Fitri aja yang datang Tapi juga ada warga dari umat beragama lain Betul Nah ini menyiapkan saya setelah kepada sebuah kegiatan sebetulnya Yang berlangsung beberapa waktu lalu pemirsa Dimana mahasiswa muslim itu mengajak rekan-rekan yang non muslim Untuk saling berbagi selama guna tak padan Sampai apa? Kita sertikan lebutan yang bersama Di ruangan lantai 3 Marvin Center George Washington University ini Para relawan menyiapkan paket makanan Menu utamanya sandwich dari roti tawar yang diisi keju dan daging Sementara di musola ikatan mahasiswa muslim di lantai 4 Mereka menyiapkan peralatan mandi seperti sikat dan pasta gigi, sabun serta sampo Selama Ramadan, Project Downtown DC menggelar empat kali kegiatan pemberian bantuan makanan kepada Tuna Wisma Target tahun ini membagikan seribu makanan dan melebatkan 500 relawan Kegiatan amal ini tidak akan terlaksana tanpa relawan yang menyumbangkan makanan dan tenaga mereka Sebagian besar relawan adalah mahasiswa muslim, namun ada juga beberapa non muslim Bulan Ramadan dimanfaatkan oleh mahasiswa muslim di kampus-kampus Amerika untuk menampilkan wajah islam yang sesungguhnya Terlebih lagi, saat ini masih banyak warga Amerika yang punya persepsi negatif terhadap islam Di ruangan ini, wajah islam Amerika itu juga diwakili anak-anak yang diajak orang tua mereka untuk menjadi relawan Ujian masih teras pada saat relawan bersiap membagi-bagikan paket bantuan Karena itu, mereka akan mengantarkan bantuan ke tempat penampungan Tuna Wisma Namun, jika menemukan Tuna Wisma di jalan atau di taman, mereka berhenti dan memberikan bantuan tersebut Jika hari terang, relawan proyek Danton tidak hanya memberikan bantuan makanan saja Tapi juga mengajak para Tuna Wisma berbicara termasuk tentang agama islam Dari Washington DC, tim VOA melaporkan Duh, gini nih, kamu kok udah makan kue sih? Iya, emang Nggak mau makan ini dulu Nggak tahan aku Nah, gini lah, jadi kalau misalnya udah kuasa ya pemirsa ya Apalagi kuasanya kalau di Amerika kan lebih dari 16 jam Iya, jadi hari itu udah, hari itu udah langsung Penghabisan Nah, Sal, aku pengen mengajak pemirsa untuk melihat sebuah kegiatan yang dilakukan oleh diaspora Indonesia yang tinggal di Washington DC dan sekitarnya Mereka merayakan Ramadan kemarin ini dengan sebuah kegiatan yang cukup serius lah Jadi, mereka nonton film dokumenter Oh, film dokumenternya itu adalah tentang sebuah masjid yang pernah dibangun oleh warga muslim di sini Dan itu dalam prosesnya ternyata banyak sekali Tantangan Tantangannya Tantangannya, iya Kalau gitu langsung aja kita kenalan dengan sutradaranya dalam depan berikut Kegiatan lintas agama diadakan diaspora Indonesia Di kawasan Silver Spring, negara bagian Maryland baru-baru ini Berlokasi di Imam Center, masjid komunitas Indonesia yang diresmikan Presiden SBY September 2014 lalu Dengan pesan untuk menampilkan wajah Islam Indonesia yang terbuka, ramah, dan inklusif Sejalan pesan tersebut digelarlah pemutaran film dokumenter An American Mosque Film ini mengisahkan tentang pembakaran masjid pertama di Amerika Tahun 1994 di Islamic Center of Yuba City, California Sang sutradara seorang non-muslim hadir atas undangan komunitas muslim Indonesia Kita ingin interfaith komunitas di Montgomery County itu mendengarkan sendiri dari non-muslim Pembuat filmnya itu adalah seorang Yahudi Dia justru membuat film dokumentari tentang muslim komunitas dan interfaith An American Mosque diputar di berbagai masjid di Amerika dan juga ditayangkan di televisi Dari Silver Spring, Maryland, Pat Siwidakuswara dan Yogi Leksono, VOA Hi, my name is Nadia Rehken, and I am a Project Downtown Organizer And I would like to wish all of Indonesia a happy Eid Saya sebenarnya besarkan di Indonesia, hatiku hati Indonesia terus Tapi memang saya orang Itali yang sangat tertarik tentang Islam Dan Islam di Indonesia khususnya Halo, nama saya Jim Ustere, kalau di Amerika dipanggil A.A. Jim Saya mau mengucapkan Minail Aizin, Walf Aizin Mohon maaf lahir dan batin Kepada teman-teman saudara-saudari di Indonesia Nah, gimana? Udah kenyang? Kenyang Tapi kita mesti berkunjung ke tempat-tempat lain, ini kan baru teman-teman aja Iya benar, masih akan ada masyarakat Indonesia lain yang akan kita temui Betul, nah abis ini kami akan mengajak pemirsa untuk berkunjung ke kediaman Duta Besar Republik Indonesia Untuk Amerika Serikat di Washington DC Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama dunia kita Terima kasih